Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis pupuk anorganik yang mengandung unsur belerang di dalamnya, yakni pupuk ZA. Kita akan mengulik apa saja kandungan dari pupuk ini dan apa manfaat yang bisa didapatkan jika menggunakannya untuk tanaman yang Anda miliki. Namun bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Sulfur atau belerang merupakan unsur hara makro yang sangat penting bagi tanaman. Pemenuhan unsur hara harus dapat dilakukan demi menghasilkan tanaman yang berkualitas baik. Salah satu cara untuk memenuhinya adalah dengan memberikan pupuk. Dan satu jenis pupuk yang mengandung sulfur dan beredar luas di pasar adalah pupuk ZA. Pupuk ZA merupakan pupuk kimia buatan berisi kandungan amonium sulfat yang dibuat untuk memberi tambahan hara nitrogen dan melerang untuk tanaman. Rumus kimia dari pupuk ini adalah NH4-2SO4. Sementara itu, kata ZA sendiri merupakan singkatan dari kata Zouafelsur Amoniak yang merupakan istilah dari bahasa Belanda. Bentuk dari pupuk ini seperti butiran kristal. Beberapa orang yang pernah mencobanya mengatakan jika pupuk ZA memiliki rasa yang asin seperti garam. Tentunya kami tidak menyarankan Anda untuk mencari tahu rasa dari pupuk ini. Tapi jika Anda penasaran, kami tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di luar kandak kami sendiri. Pupuk ini termasuk higroskopis, yakni mudah menyerap air. Meskipun tidak sekuat pupuk kurea, karena ion sulfat sangat mudah larut dalam air sedangkan ion amonium lebih lemah. Pupuk ini berpotensi menurunkan pH tanah yang terkena aplikasinya, sehingga hanya cocok digunakan pada tanah alkalin, yakni tanah sodium yang sangat basah dengan pH 8,5 atau lebih tinggi. Dibandingkan dengan pupuk lain, seperti amonium nitrat dan urea, pupuk ini mengandung lebih sedikit kadar nitrogen, sehingga meningkatkan biaya pemupukan permasa nitrogen yang diberikan pada usaha pertanian, tetapi memberi keuntungan masuknya hara utama lainnya, yakni belerang. Dalam budidaya tebu, ZA adalah pupuk yang wajib diberikan karena tidak memberi efek penurunan kadar gula atau rendemen, berbeda dari pemberian urea saja. Pupuk ZA mengandung belerang dan nitrogen, kandungan nitrogennya hanya separuh dari urea, sehingga biasanya pemberiannya dimaksudkan sebagai sumber pemasok hara belerang pada tanah yang miskin unsur tersebut. Manfaat Pupuk ZA Mengapa menggunakan pupuk ZA? Para petani menggunakan pupuk ZA ini digunakan sebagai sumber belerang untuk pertanian yang mudah didapatkan. Selain karena ada kandungan nitrogennya, belerang dalam pupuk ZA memiliki berbagai manfaat. Di antaranya, 1. Membantu pembentukan butir hijau daun sehingga daun menjadi lebih hijau. 2. Menambah kandungan protein dan vitamin untuk hasil panen. 3. Meningkatkan jumlah anak yang menghasilkan pada tanaman padi, berperan penting pada proses pembulatan zat gula. 4. Memperbaiki warna, aroma, juga kelenturan daun tembakau, khususnya pada tembakau umprongan. 5. Memperbesar umbi bawang merah dan bawang putih. Keunggulan pupuk ZA Keunggulan pupuk ZA ini dapat memperbaiki kualitas dan meningkatkan produksi serta nilai gizi hasil panen. Selain itu, penggunaan pupuk ZA pada tanaman dapat memperbaiki rasa dan warna hasil panen. Kemudian ada beberapa lagi keunggulan yang bisa didapatkan saat menggunakan pupuk ZA. Yang pertama, pupuk ZA memiliki penanganan yang mudah dan harga yang ekonomis. Kedua, senyawa kimianya stabil sehingga tahan disimpan dalam waktu yang lama. Tiga, dapat dicampur dengan pupuk yang lain. Empat, aman digunakan untuk semua jenis tanaman. Lima, memperbaiki kualitas dan meningkatkan produksi serta nilai gizi hasil panen dan pakan ternak karena peningkatan kadar protein, pati, padi, gula, lemak, vitamin, dan lain-lain. Enam, memperbaiki rasa dan warna dari hasil panen. Tujuh, tanaman lebih sehat dan lebih tahan terhadap gangguan lingkungan seperti hama, penyakit, dan juga kekeringan. Kekurangan pupuk ZA Meskipun memiliki kelebihan atau keunggulan dalam penggunaannya, pupuk ZA ternyata juga memiliki berbagai kekurangan dibandingkan dengan pupuk lainnya. Beberapa kekurangan dari pupuk ZA diantaranya, yang pertama, mengakibatkan pemborosan biaya karena terlalu mahal. Dua, jika digunakan secara berlebihan, maka akan mengakibatkan tanah menjadi masam. Tiga, akan mengancam kelangsungan hidup mikroorganisme yang berada dalam tanah. Empat, jika digunakan secara berlebihan, maka akan mengakibatkan tanaman sukulan sehingga tanaman menjadi mudah terserang hama maupun penyakit. Cara penggunaan pupuk ZA Penggunaan pupuk ZA sangat dianjurkan untuk diberikan pada tanaman sebagai pupuk dasar juga pupuk susulan untuk semua jenis tanaman. Mengapa? Karena sejak awal pertumbuhan, tanaman membutuhkan unsur hara belerang. Cara penggunaan pupuk ZA dapat dicampur dengan pupuk yang lain. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pupuk ZA yang banyak digunakan oleh petani. Terutama oleh petani tebu. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi referensi bagi Anda yang sedang memilih jenis pupuk terbaik untuk tanaman yang Anda miliki. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih.